Sebuah kapal di perairan pelabuhan Wikora Pontianak mengirimkan sinyal marah bahaya yang diterima oleh tim SAR gabungan dan langsung mengirimkan pesawat patroli udara jenis CN-235 untuk melakukan pengamatan awal. Setelah mendapat lokasi pasti, unsur SAR yang berada di sekitar lokasi kejadian kemudian bersiap menuju kapal untuk melakukan evakuasi. Korban yang selamat satu persatu dinaikkan ke atas kapal dan dibawa ke daratan untuk diberi perawatan di posko kesehatan. Korban yang kritis dibawa menggunakan helipenter TNI Angkatan Laut. Proses penyelamatan tersebut menggunakan teknik terbenghover dan metode hoist. Proses evakuasi tersebut merupakan demo manuver lapangan, latihan pencarian dan penyelamatan di laut yang turut melibatkan kapal perang Republik Indonesia dan kapal angkatan laut. Di antaranya KRI Kapitan Patimura, KRI Keraid, KRI Siribua, serta Kapal Angkatan Laut Sambas, Kapal Angkatan Laut Lemukutan, hingga Prahuka Red Sea Rider. Latihan sehar dan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para personil bagi seluruh instansi yang terlibat. Yang kedua adalah bagaimana menguatkan integrasi atau sinergitas dari instansi maritim. Yang kita lihat tadi dari semua instansi terlibat, selain dari Angkatan Laut, ada dari Polda, dari Basarnas, ada PSDKP, ada dari Bakamla, semuanya terlibat di dalam kegiatan sarkana itu memang merupakan kewajiban bersama. Dan disinilah kita menunjukkan bahwa arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa berlatih-berlatih itu di Masa Adamei yang menjadi tugas pokok kami bersama seluruh instansi maritim dan yang akan terlalu kepolisian dan unsur maritim lainnya.